Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue Kali ini gue lagi ada di kediamannya om Tony Doi nernak ngurei batu Belum banyak sih Baru ada 3 pasang Tapi produksinya lancar Nah kecomohannya Kalau mau tau lebih lengkapnya tentang Ternakannya om Tony Nanti gue wawancarin om Tony Jangan kemana-mana Ikutin gue terus Oke Sore om Tony Sore om Sorry nih ganggu waktunya sebentar Ini saya dapetin pun nih Dari rekan-rekan kecomania Om Tony kan nernak ngurei batu juga nih om ya Ini udah lama apa masih baru Udah jalan 1 tahun sih ya Oh udah 1 tahun om ya Baru lah itu Itu lah buat kecoman Tapi lumayan om katanya Katanya kata temen Kecomannya kemarin yang saya ketemu Katanya Ngambil anakan disini Moncer di cinere Itu Makanya saya pengen Pengen ngobrol sama om Tony langsung nih Pengen ngeliat ternakannya Boleh om ya Boleh 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 Ayo oke 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 om Ini untuk sementara ada berapa kandang om Tiga baru tiga kandang Baru tiga kandang ya Tiga kandang Tapi produksi itu semuanya lancar om ya Oke om Ayo kita lihat kandangnya Oh ini kandangnya om ya Iya Kandangnya Oke Kita bikin Ini ukuran berapa sih om Ukurannya Tiga Kali Dua meter Tiga kali dua ya Tiga kali dua meter Itu Selama ini kan Produksi kan lancar om ya Padang kan ini musim pancaroba Banyak juga sih Rekan-rekan yang ternak itu Terkendala gitu Nah kalau pengalaman om sendiri nih Bisa produksi lancar nih Apa om Tip and tricknya Faktor makanan aja ya Faktor makanan om ya Jadi kita Kudingnya itu ya Jangan sampai putus lah ya Oh iya siap 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 Juga Sama kalau misalnya musim panas ya Kita sing-sang siramin lah sempatnya Oh gitu ya Biar adem om ya Iya Soalnya kan emang biasanya Mereka kan hidupnya juga Tidak jauh dari air ya Jadi emang kita mesti kenal Habitatnya dulu Kita juga Kenal karakter burungnya Biar burungnya tahu betah Jadi gak ada pengaruhnya Mau musim hujan Musim panas Yang pindahnya stabil Produksi lah Oke 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 Terus Selama ini anakan itu Lolo hindukan apa lolo sendiri om Satu minggu di lolo hindukan Kemudian tarik Oh jadi satu minggu Udah pasti om tarik ya Ada stok anakannya om Boleh lihat gak om Silahkan Oke 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 Oh ini om ya Ini umur berapa om ya Ini tiga minggu nih Oh kalau ini tiga mingguan ya Iya tiga minggu nih Terus ada lagi ya Ya sebelah sini juga tiga minggu Oh tiga minggu Oh ini kebetulan Panennya bareng om ya Lagi banyak om ya Iya Alhamdulillah nih Oke Terus om Selama ini Selama ini kendala apa sih om Biasanya yang sering om hadapi Dalam berternak ngurebatu ini Ya kalau misalnya kendala sih Emang yang paling ngerawan Kalau saya rasain sih Untuk dari proses kita ngangkat ya Yang paling ngerawan soalnya Kita juga udah ngalamin lah ya Ya pada mati Anakannya ya udah gak kuat gitu Ternyata emang problemnya di makanan ya Oh gitu ya Makanya makanannya sebenarnya sih Seharusnya sih diseling Cacing, jangkrik sama Pakan buatan lah ya Oh gitu ya Tuh ya gak bisa Kalau kita bilang pakan buatan aja Gak bisa Terus cacing jangkrik juga Kalau menurut saya juga Disinya masih gak terpenuhin Kalau gak ada pakan buatannya gitu Oh gitu ya Jadi biar sehat ya Tiga itu harus Tapi kalau nanti udah Dia udah bisa Satu bulan Dua bulan udah bisa kandang Udah biasa Seperti biasa Oh gitu Paling ngerawan di umur-umur Sini nih Paling ngerawan ini Ini paling ngerawan ini Tiba-tiba kita ngeliat hari ini Seger Bagus Besokannya udah Ada yang sayapnya turun Matanya Kepalanya nunduk Terus Jadi emang Usia paling ngerawan ini Sampai Satu bulan setengah itu Rawan banget Gitu Banyak beternak gitu Gak Yang Anakannya pada Gak bisa sampai besar Di umur-umur segini nih Biasanya Kena Saking nafas ya Oh Dia megab 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 Akhirnya gak bisa Makan Mati Oh Megab Megab Gak bisa makan Mati Gitu Terus Dia ini Biasanya makan sendiri Itu umur berapa sih om Satu bulan harusnya Udah bisa makan Oh Satu bulan udah makan sendiri ya Harusnya Harusnya bisa makan Cuman Kadang ada yang sampai Satu bulan setengah Gitu Kalau untuk karakter Nanti burungnya Jadi Gara-gara kita suapin Jadi gak faktor Enggak juga Bayang yang bilang Nanti burungnya kurang faktor Enggak juga Kalau kita baksan Pernah saya coba baksan Gitu Besokannya malah Kita gak suapin Dia gak mau makan Besok lusanya Masih burung muda Iya Jadi Emang Beda-beda ya Namanya makhluk hidup Gak bisa Kayak Kendaraan yang pasti Mesir Honda ini Namanya makhluk hidup Pasti Iya bener Namanya beda-beda Terus Perawatannya Tadi Pakan juga Om bikin sendiri Yang keplos sendiri Jadi buat jaga Kesehatan burung tadi Gak hanya Gak hanya dari Pakan alam Seperti kerutu jangkrik Tetap disuapin Dengan Dengan Pur bikinan sendiri Gitu ya Oke oke Terus Masalah Hama om Kayak tikus Itu suka ganggu Mas yom Ketulan sih disini Saya bikin tempatnya Emang anti tikus Ya Oh gitu ya Jadi lebih aman ya Selama ini kan Emang kendalanya Disitu kan ya Tikus Semut Ya kan Begitu ya Ganggu Anakan gitu ya Emang untuk Di dalam sih Harusnya kebersihan Terjaga lah ya Untuk Jadi kita ada semut Terus kita bisa tahu Terus Masalah itu Isian om Itu Burung biasanya Diisi itu Kayak sini kan Saya dengar nih ada Sonic Ada burung-burung isian Itu emang Hidup terus om ya Disleksi Diisi dari Dari kecil om ya Iya 24 jam 24 jam ya Oke Masalah Cewean om Selama ini Repot gak sih Cari pasangan yang pas Buat ngurai itu Atau proses penjodohannya Susah gak sih Cukup susah sih ya Susah ya Sudah kita alamin Saya sempat 6 bulan Gak produksi Akhirnya ganti-ganti Perempuan Sempat ada juga Yang hampir mati Dihajar sama jantannya Ya Emang Susahnya disitu tuh Ngurai Bahaya bilang Gampang Gak juga lah Saya juga udah ngalamin Dibilang susah juga Enggak juga Sebenarnya harus Raten gitu Raten gitu Oke oke Pokoknya jangan patah Semangat aja Tapi nih Alhamdulillah Produksi lanjutkan Terus ya Berarti sekarang ini Indukannya Ini kan udah diangkat nih Indukannya lagi Bisa dilihat Maksudnya Dilihat sebentar gitu Salah satunya Ya situ boleh Yang sini Ini bisa Ya lihat Ini aja Ini Nah itu Ini Lakinya Tapi udah hampir Mabung ya Ini Panjang ekor Hampir 20 nih Oh hampir 20 Ya Hampir 20 nih Tapi hampir Mabung Tapi masih terus produksi Dia ini ya Terus produksi Oke Itu Oke Om Tony Terima kasih banyak Om Tony ya Udah 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 ngasih ilmunya nih Kan kebetulan Mungkin masih banyak Kicomannya yang Apa ya Bagi belajar Yang mau mencoba Dapat masukan dari Om Tony nih Makasih banyak Om Tony Kalau ada Kicomannya yang minat nih Sama anak-anakannya Bisa minta nomor teleponnya Om Tony Berapa nomor teleponnya Bisa Kita bagi area MGM MGMBS 0821 220 27381 Oke Om Tony Terima kasih banyak Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Semoga sukses terus Makasih Oke Salam Kicomannya Om Tony Salam Kicomannya Oke